1. Pemain Persik Kediri Positif Virus Corona Sope Elega 1 kembali mencatatkan pemain yang terinfeksi virus corona. Pilar lini belakang Persik Kediri, Andri Ibo, yang dinyatakan mengidap COVID-19. Kabar itu disampaikan oleh akun Twitter resmi Persik, at Persik Kediri. Macan Putih mengungkap bahwa Andri Ibo merupakan orang tanpa gejala. Sekarang ini, Andri Ibo sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hilisuci, Kota Kediri. Pihak mana jenung klub masih melakukan isolasi sampai back 30 tahun itu dinyatakan negatif COVID-19. Dari hasil tes swab yang dikeluarkan pada 31 Agustus, Ibo terkonfirmasi positif, kata CEO Persik Kediri Abdul Hakim Bahfagi di Cuitan Persik. Tidak ada gejala COVID-19 yang menganggung kesehatannya. Kondisinya sangat baik. Tapi, kami harus tetap melakukan karantina sampai hasil tesnya nanti negatif, kata dia menambahkan. Kami tahu, Ibo kuat. Kami doakan dia segera pulih dan berlatih kendali. Sehat selalu Andri Ibo, kata Abdul Hakim berharap. Sope Liga 1 2020 direncanakan Kipstof lagi pada awal Oktober 2020. PT Liga Indonesia baru sudah memastikan bahwa kompetisi akan tetap lanjut meski ada pemain yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona. Andri Ibo merupakan pemain Sope Liga 1 kedua yang positif virus corona. Sebelumnya, pemain Persik Bandung, Wander Lewis, juga pernah dinyatakan positif COVID-19 saat sebelum Sope Liga 1 diputuskan rehat. Sope Liga 1 sudah terhenti sejak pertengahan Maret 2020. Karena situasi Fos Maja Ure, PSSI dan PT Liga memutuskan kompetisi tahun ini tak ada degradasi, itulah info terbaru. Pemain Persik Bandung, yang terinfeksi virus corona, mudah-mudahan, kita semua, terhidar dari virus corona, dan tetap selalu memakai masker, dan menjaga kesehatan setiap hari. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!